Kisah Orang Kudus Kisah Orang Kudus Hari ini, tanggal 22 April, 1. Santo Soter dan Kayus, Paus dan Martir Sri Paus Soter tahun 166-175, wafat selaku saksi iman pada tahun 175. Ia hanya memimpin gereja selama sembilan tahun. Dalam masa kepemimpinannya, ia mengeluarkan banyak peraturan, yang antara lain mengajak orang-orang Kristen menyambut Sakramen Maha Kudus pada hari Kamis Putih. Dari Santo Bapak Kayus tahun 283-296, kita mengenal berbagai peraturan yang telah menjadi kebiasaan gereja purba. Tentang para calon imam, ia menerapkan peraturan untuk menerima keempat tabisan rendah sebelum mereka ditabiskan menjadi imam. Keempat tabisan rendah itu ialah penjaga pintu, lektor pengbaca eksorsis pengusir setan atau akolit, kemudian tabisan subdiakon dan diakon, lalu menjadi imam dan akhirnya uskub. Santo Kayus wafat sebagai saksi iman pada tahun 296. 2. Santo Theodoros Pengaku iman Theodoros dikenal sebagai anak yang tidak sah. Ibu dan kakak perempuannya mengelola warung dan tempat pelacuran. Bocah Theodor dititipkan pada neneknya, yang kemudian dikristankannya. Menginjak usia dewasa, ia masuk biara dan kemudian dipilih menjadi uskub agung Atanisianopolis. Turki. Sesudah 10 tahun memangku jabatan itu, ia kembali menjadi biarawan biasa. Theodor dianugerahi Tuhan kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit. Ia meninggal dunia pada tahun 613. 3. Santo Yosef Moskati Pengaku iman Yosef lahir pada tahun 1880. Ia kemudian menjadi dokter yang berhasil menyelamatkan banyak penderita sakit jiwa dari bahaya letusan gunung api di Vesuvio, Italia. Ia kemudian menjadi seorang ahli riset dan maha guru kedokteran di Universitas Napoli, sambil tetap membantu orang-orang miskin dan terlantar dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, ia mempunyai pengaruh besar di kalangan umat sebagai rasul awam yang terpelajar dan rendah hati. Yosef meninggal dunia pada tahun 1927. Santo Soter dan Kayus Santo Theodoros dan Santo Yosef Moskati Doakanlah kami, Kakarla Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!